Mobil truk pengangkut CPO Kelapa Sawit mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Trans Sulawesi Poros Pasangkayu, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Kejadian jadi perhatian warga khususnya para pengendara saat melintas di jalan tersebut. Berdasarkan pantauan di TKP tepatnya di Toko Reski Pasangkayu, mobil truk CPO nomor polisi DC 8888J itu terbalik di pinggir jalan. Dampaknya, muatan CPO atau minyak kelapa sawit tumpah di jalan raya hingga mengalir sejauh 30 meter. Salah seorang warga Ramli, 32, ditemui di lokasi kejadian, mengaku tidak melihat kronologi kejadian. Namun ia memastikan bahwa penyebab mobil truk CPO ini terbalik karena menabrak mobil parkir yang ada di jalan. Informasinya, sopir CPO ini menabrak mobil parkir sehingga terbalik dan muatan CPO tumpah, katanya. Disampaikan peristiwa ini.